Nah jadi saudaraku rahimahumullah, inilah pertarungan kita yang sebenarnya pak di dunia ini. Kalau segedar tahu yang hak itu hak pak, banyak orang tahu pak. Tetapi gak semua orang yang tahu yang hak itu hak pak, mau berpihak pada yang hak. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah, berkhutbahlah, berceramahlah, syaitan, ya pentolannya yaitu iblis. Tadkala perkara hisap sudah selesai. Perkara hisap itu perkara perhitungan amal. Sehingga orang yang sudah masuk surga, masuk surga semua. Termasuk mereka yang harus masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman. Tapi karena dosa-dosanya gak selesai waktu di dunia, harus diselesaikan, dibakarnya di akhirat, di neraka. Terserah Allah berapa lama dia harus masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga juga, dipindahkan. Nah semua sudah masuk surga, yang di neraka, di neraka. Kemudian berdirilah si iblis ini khutbah di tengah-tengah ahlun dar. Di tengah-tengah penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya dia akan berkata, Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian, suatu janji yang benar. Sedangkan aku juga menawarkan janji kepada kalian, tapi aku telah mengingkarinya, menyalahinya. Jadi disitu baru dia ngomong aslinya pak. Aslinya dia ungkapkan. Bahwa dia waktu di dunia, memberikan janji-janji palsu. Waktu di dunia, enggak dia bilang dong janji palsu. Ini janji beneran. Ini benar loh, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi immortal di jannah ini. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi malaikat. Nah jadi, terus apa lagi kata dia selanjutnya? Kecil banget hurufnya. Dia selanjutnya mengatakan, Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Kapan itu? Waktu di dunia. Jadi iblis itu pak, sekarang ini di dunia ini, enggak punya kuasa atas kita pak. Yang dia punya apa? Kecuali, aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Jadi yang dimiliki iblis itu cuma apa? Cuma kemampuan membisikkan pak. Mengajak pak, menyerukan, mengundang. Itu saja kemampuan dia. Enggak lebih dari itu. Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, Sesungguhnya, tipu daya syaitan itu lemah. Dia enggak punya kuasa atas kita pak. Yang dia punya cuma kemampuan membisikkan saja. Menyerukan. Mengolah cara berpikir kita. Mengolah hati kita. Itu yang dia punya. Tapi lebih daripada itu dia enggak punya. Karenanya terus dia katakan apa? Aku cuma menyeru kalian, kemudian memenuhi seruanku. Jangan kamu cerca aku, karenanya. Tetapi cerca radili kalian sendiri. Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini, Apa perasaan mereka? Apa perasaan mereka? Menyesal. Menyesal pak. Bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu. Sambil mereka enggak bisa mengharapkan apa-apa. Karenanya saudaraku rahimahumullah, Sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya. Dengan syarat kalau waktu masih ada pak. Waktu untuk apa? Untuk merubah diri. Sebab penyesalan itu, Salah satu dari pilar-pilar taubatan nasuha. Tanpa penyesalan, Taubatan nasuha enggak akan muncul pak. Cuman dia baru bermanfaat penyesalan itu jika masih ada waktu untuk merubah diri pak. Penyesalan enggak ada manfaatnya kalau sudah di neraka. Penyesalan enggak ada manfaatnya ketika nyawa sudah sampai, Ruh sudah sampai ke kerongkongan. Sudah enggak ada manfaatnya. Sebagaimana ucapannya Firaun menjelang tenggelam, menjelang dia wafat, Dia bilang bahwa dia sekarang beriman kepada robnya Musa dan Harun. Enggak ada gunanya. Karena apa? Karena enggak bisa memperlihatkan bukti penyesalannya. Nah jadi saudara ku rahimah kumullah, Sebelum terlambat, marilah kita menyesal sekarang. Mari kita latihan menyesal, Karena mau mematuhi seruan-seruan iblis. Terus kita lanjutkan khutbahnya. Selanjutnya dia katakan, Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, Dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya sudah di neraka tadi. Nanti di neraka, Iblis ngaku terus terang, Aku enggak bisa tolong kalian. Kalian juga enggak bisa menolong aku. Aku sih tahu, aku enggak bisa ditolong. Ya dia tahu. Memang dia tahu ujung akhir dia adalah neraka. Nah terus yang lebih nyakitin lagi, Selanjutnya dia bilang apa? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, Mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Jadi iblis juga tahu pak, Bahwa syirik itu sesat, Syirik itu salah. Makanya jangan kagum dengan orang yang ilmu agamanya dalam pak. Karena kuncinya bukan kedalaman ilmu agamanya saja, Tapi bagaimana perilaku dia? Cocok enggak dengan ilmu agamanya? Sebab kalau soal pengetahuan, Iblis juga tahu pak, syirik itu batil. Makanya Alhamdulillah, Ada seorang ulama besar, Yang mengajarkan, Yang menggubah sebuah doa pak, Yang sedemikian populernya doa itu, Sampai sebagian umat Islam menyangka, Ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Doa itu Masya Allah, Pasti anda pernah dengar, Allahumma arinal haqqa haqqan, Warzukna tiba'ah, Wa arinal batila batilan, Warzukna jistinabah. Ini doa gubahannya, Imam Syafi'i, Rahimahullah. Dahsyat ini doa, Karena doa ini, Lengkap pak. Kalau sekedar, Tahu yang hak itu hak pak, Banyak orang tahu pak. Tetapi gak semua orang yang tahu, Yang hak itu hak pak, Mau berpihak pada yang hak. Kalau sekedar tahu, Yang batil itu batil pak, Banyak orang tahu pak. Tetapi setelah tahu, Dia mau talak tiga dengan kebatilan, Oh gak banyak pak. Makanya isi doanya harus lengkap pak. Allahumma arinal haqqa haqqan, Warzukna tiba'ah, Ya Allah tunjukkan pada kami, Yang hak itu hak, Dan beri kami rizki, Untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, Warzukna jistinabah. Tunjukkan pada kami, Yang batil itu batil, Dan beri kami rizki, Untuk bisa menjauhinya. Itu kuncinya disitu. Karena sekali lagi, Kalau sekedar pengetahuan ilmu, Iblis juga berilmu pak. Dia tahu, Syirik itu batil, Syirik itu sesat. Tapi justru dia yang mempromosikan, Syirik. Nah jadi saudara ku rahimah kumullah, Di dalam surat ala'raf, Ayat 16 sampai 17, Ini yang tadi saya katakan, Si Iblis itu sempat, Oleh Allah Ta'ala, Akan langsung, Dikeluarkan dari jannah, Masuk langsung ke neraka. Tetapi dia langsung minta penangguhan. Beri aku penangguhan, Ya Allah. Allah kasih penangguhan. Aku beri kamu waktu, Sampai, Sampai mereka dibangkitkan nanti, Di hari berbangkit. Sampai situ aja. Nah begitu dia dapat penangguhan, Langsung dia mengambil kesempatan. Iblis menjawab, Karena engkau telah menghukum aku tersesat, Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, Dari sirata kal mustaqim. Jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka, Min beyni aidihim. Dari depan mereka, Dari belakang mereka, Dari kanan mereka, Dari kiri mereka. Kita dikepung Pak. Ya dikepung. Oleh nilai-nilai kebatilan Iblis ini Pak. Kita dikepung. Dan dia bahkan menjamin, Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, Bersyukur. Taat kepada, Kepada Allah Ta'ala. Nah jadi saudara ku rahimah kemullah, Inilah pertarungan kita yang sebenarnya Pak, Di dunia ini. Jadi selama 1342 tahun hijriah, Umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tawhid, Yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu, Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, Lalu Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia, Belum sampai 100 tahun, Kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Dan Nabi kemudian menggambarkan lebih lengkap lagi, Ini tadi hadisnya sudah saya kemukakan di awal, Tetapi sekarang lebih lengkap lagi, Nabi katakan, Siap-siaplah kalian, Bersegeralah beramal, Sebelum era penuh fitnah datang, Dimana dunia menjadi gelap gulita, Seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pada era itu, Fenomena yang merebak apa? Engkau akan temukan manusia pagi harinya masih beriman, Sorenya kafir. Atau sorenya masih beriman, Paginya kafir. Artinya apa? Artinya, Sedemikian masif dan destruktifnya, Badai fitnah yang berkembang, Yang menyebar, Sehingga ancaman bagi umat Islam, Bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, Bahkan bukan dosa besar, Tetapi dosa yang disebut para ulama, Dengan istilah nawakidul iman, Pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini. Karenanya sistem dajjal ini, Telah menjelma, Menjadi peradaban penuh dosa, Bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, Tetapi untuk menyambut kedatangan, Fitnah yang paling dahsyat, Sekaligus rob palsu, Yang bernama dajjal. Karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah 217, Bahwa semangat mereka memerangi kita itu Pak, Ujung akhirnya apa? Ujung akhirnya memurtadkan kita. Mereka orang-orang kafir harbi, Kafir yang memerangi kita Pak, Tidak henti-hentinya memerangi kamu, Sampai mereka dapat memurtadkan kamu, Dari agama kamu kepada kekafiran, Seandainya mereka sanggup. Jadi mereka berpikir keras Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, Continuously, Terus menerus. La yazaluna itu artinya, Terus menerus Pak, Memikirkan satu target, Yaitu membuat orang yang sudah beriman, Menjadi kafir lagi. Makanya mereka bikin perangkap-perangkap Ghazul Fikri, Perangkap-perangkap perang pemikiran, Yang ingin mengarahkan umat Islam ini, Meninggalkan dan menanggalkan agama, Agama mereka. Karenanya, Semua yang diprodusir, Oleh umat Islam, Yang apalagi kalau akademisi Pak, Tetapi isinya ngawur, Akan mereka orbitkan. Akan mereka orbitkan. Supaya umat Islam yang kebanyakan, Bisa tertipu oleh pengorbitan itu. Makanya seorang dokter Abdul Aziz, Dari kampus Islam, Bikin desertasi doktoral, Yang menghalalkan hubungan sebadan, Laki perempuan tanpa akad nikah, Itu diorbitkan Pak. Sambil itu bukan orisinal, Itu copy paste. Copy paste dari mana? Dari orang yang namanya juga keren Pak, Muhammad Syahrur, Dari Suria. Yang bikin desertasi yang tidak sebatas, Menghalalkan zina, Tetapi bahkan mengizinkan umat Islam, Di bulan Ramadan tidak perlu puasa, Cukup bayar fidya saja. Nah yang kayak gini diorbitkan Pak, Muhammad Syahrur ini siapa? Orang komunis Pak, Atheis, Tidak beragama, Tapi namanya nama Islam, Katanya diorbitkan sama, Sama sistem Dajjal Pak. Pendek kata, Sistem Dajjal ini, Memang sistem yang dahsyat sekali. Mohon maaf, Waktu sudah masuk Isya, Jadi kita harus akhiri sampai disini, Kita akan lanjutkan, Kita masuk bab berikutnya, Nanti kita bahas tentang buku, Tentang sistem Dajjal ini, Karya Ahmad Thompson, Mudah-mudahan Allah izinkan, Bulan depan kita ketemu lagi, Kita akan lanjutkan bahasan ini, Untuk itu mari kita akhiri, Dengan mengharap keberkan dari Allah, Kita tutup dengan doa, Kifaratul Majlis, Subhanakallahumma, Wabihamdika, Ashadu an la ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik, Walhamdulillahirrabbilalamin, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!